Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbanyak Google Chrome di laptop atau PC. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengetik dengan suara di laptop. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa kita bisa menduplikat Google Chrome kita tanpa perlu kita install ulang teman-teman. Nah bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat ya, disini saya memiliki banyak Google Chrome. Disini ada 1, 2, 3, dan 4 Google Chrome ya teman-teman di dalam laptop saya. Nah cara membuatnya mudah banget, teman-teman kita bisa langsung aja buka Google Chrome seperti biasa. Lalu teman-teman pergi ke bagian pojok kanan atas yang gambar profile kita ini. Nah jika sudah, teman-teman bisa lihat disini saya memiliki banyak akun Google Chrome ya. Nah misalnya disini teman-teman belum punya akun Google Chrome, teman-teman bisa tambahkan ya teman-teman ya. Oke ulangi. Jadi kita klik gambar profile kita. Lalu teman-teman klik icon plus, yang ini teman-teman add. Kita akan menambahkan Google Chrome yang baru ke desktop kita. Nah disini teman-teman bisa tidak perlu login menggunakan akun Google, teman-teman bisa pilih yang continue without an account. Teman-teman pilih yang bawah sini. Jika sudah, disini teman-teman bisa buat nama pada Google Chrome, teman-teman. Misalnya disini kita buat nama Chrome, Google Chrome ya teman-teman. Untuk menandakan, kita buat namanya Chrome 1. Seperti ini teman-teman. Chrome 5 saya buat, karena Google Chrome saya tadi sudah ada 4 ya. Disini kita juga bisa meng-custom tema warnanya. Lalu ini yang paling penting teman-teman, bagian kolom create a desktop shortcut itu teman-teman centang ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik done. Kita kembali ke halaman desktop laptop atau PC kita. Dan teman-teman bisa lihat, disini Google Chrome kita sudah bertambah yang tadinya 4, kini menjadi 5, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan lagi, bisa banget. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Kita pergi ke Google Chrome. Lalu kita buka gambar profile di Google Chrome kita. Kita klik add. Setelah itu kita pilih yang continue without an account. Ini masih loading teman-teman. Nah, kita pilih yang paling bawah. Continue without an account. Setelah itu kita pilih namanya. Kita rename nama Google Chrome kita. Kalau tadi Google Chrome 5, sekarang kita pilih Chrome 6. Karena ini akun Chrome ke-6 yang akan kita tambahkan. Setelah itu kita bisa custom warnanya. Kita centang yang bagian ini dan klik done. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ini sedang loading. Di desktop kita. Dan ini dia teman-teman bisa lihat. Sudah muncul kembali Chrome yang baru di dalam tampilan desktop di laptop atau PC kita teman-teman. Sekarang saya memiliki 6 akun Google Chrome ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan sebanyak yang teman-teman mau untuk Google Chrome-nya ini. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya. Itu dia video kali ini. Bagaimana cara memperbanyak Google Chrome di laptop atau PC. Semoga membantu. Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data seluler. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV. Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.